Yang kami hormati dan muliakan Para Dewan Juri Yang kami cintai Bapak dan Ibu Guru SDT Rahmania Dan yang kami banggakan Seluruh peserta pentas teaki Khususnya Matang Lomba Pidanto Wuhayikum Bithahiyatil Islam Tahiyatan Mubarakatan Minindillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Nadhi jala taqwa khair azad A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajib Bismillahirrahmanirrahim Wa tazawadu Fainna khair azad Taqwa Sadaqallah Al-Azim Wa salatu wa salamu Ala asrafil anak Sayyidina wa kudwatina Yang pertama bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan kalimat taliban Sebagai tanda kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Yang kedua salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Dialah yang telah mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah salah manusia Sampai menyembah Tuhan manusia Allah subhanahu wa ta'ala Takwa, takwa adalah derajat tertinggi seorang muslim dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah dan amal soleh yang dilakukan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh derajat tersebut Takwa dengan bahasa yang sederhana adalah Seseorang yang senantiasa untuk selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Maka izinkan kami untuk menyampaikan pidato pada kesempatan kali ini Dengan judul, kemuliaan orang-orang bertakwa Pertanyaannya adalah, apakah kemuliaan dan keistimewaan bagi seseorang yang telah memperoleh derajat ketakwaan Di dalam Al-Quran setidaknya minimal ada dua keistimewaan yang dapat diraih Badai topan telah melanda, menghancurkan desa-desa Takwa itu di dalam dada, terlihat pada ahlak yang mulia Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertama, orang yang bertakwa memperoleh derajat kemuliaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim Inna akoranakum innallahi atskakum Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa diantara kamu Di dalam hadis Rasulullah s.a.w. juga menjelaskan Sesungguhnya, Allah tidak melihat kepada fisikmu Tetapi, Allah senantiasa melihat kepada hatimu Hadis riwayat muslim Nilai seseorang bukanlah dari fisiknya Bukanlah dari kuat lemahnya Bukanlah dari kaya miskinnya Tetapi, Allah senantiasa melihat kepada Kuat dan tingginya imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya Bilal bin Rabban Seorang mantan budak yang tidaklah kaya Tetapi, terompah kakinya telah terdengar di syurga Selagi dia masih di dunia Subhanallah Inna ibn Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim terkata Sesungguhnya, kalian bisa melihat dengan takwa Dan bukan dilihat dari keturunan kalian Hadirin yang dirampati Allah subhanahu wa ta'ala Kedua, orang yang bertakwa akan memperoleh jalan keluar dari segala persoalan hidupnya Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah atal ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim Wa mayatakillahu hayat ya'allahu ma'fro'ya Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Miscahya, dia akan mengadakan baginya jalan keluar atau solusi Apapun persoalan hidup yang menimpa orang yang bertakwa kepada Allah Pasti akan diberikan jalan keluar yang terbaik Saat seseorang bimbang dan ragu Terkadang dia sulit menentukan pilihan hidupnya Tetapi Allah senantiasa membantu orang yang bertakwa kepada Allah Dan terakhir untuk kita semua Sebagai orang bertakwa Bahwa syurga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa Satu patuh penutup untuk kita semua Makin hari makin tua Itulah adat dari usia Kalau orang selalu bertakwa Hidup mulia Makin masuk syurga Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!